Belum lama ini, rework dari Yumi telah resmi masuk ke live server. Riot Games berharap dengan adanya rework ini, maka para pemain akhirnya bisa menerima Yumi sebagai champion yang bagus dalam League of Legends. Tapi hasilnya, not so much. Selamat datang di TLDR. Di Yumi Saga, continue. Hanya membutuhkan beberapa hari saja bagi komunitas League of Legends untuk kembali menolak Yumi, walaupun champion ini baru saja mendapatkan rework terbesarnya. Jika kalian belum tahu apa saja atau apa yang bisa dilakukan oleh Yumi versi baru ini, maka kita sarankan kalian menyaksikan video yang ini dulu, karena pada video kali ini kita hanya akan langsung membahas kepada respon dari komunitas saja. Yumi adalah salah satu champion support yang memiliki riwayat yang cukup panjang. Riot sudah sering memberikan perubahan balancing kepadanya. Namun, apapun yang mereka lakukan, sepertinya tidak pernah cukup, karena sampai sekarang pun Yumi masih menjadi salah satu champion yang paling dibenci oleh para pemain. Dalam versi yang barunya, salah satu hal yang paling tidak disukai oleh komunitas adalah skill pasifnya yang baru. Sekarang, skill pasif baru dari Yumi mengizinkannya untuk bisa memilih satu champion saja dan berfokus kepadanya. Mekanisme best friend ini akan membuat satu champion yang paling sering dimasuki oleh Yumi sebagai champion terkuat. Ya, bisa dibilang seperti itu. Dan hal seperti ini malah dinilai buruk bagi komunitas. Trits, salah satu mantan pro player yang bermain di support sempat memberikan penilaiannya kepada Yumi yang baru. Menurutnya, mekanik best friend adalah salah satu hal yang salah, dan ia malah meminta hal yang sebaliknya. Menurutnya, Yumi akan menjadi lebih baik jikalau dia akan mendapatkan bonus atau hadiah ketika dia sering melakukan perpindahan antar champion, bukan sebaliknya. Dengan ini, maka semua champion dalam timnya akan mendapatkan support, bukan malah berfokus kepada satu champion saja. Dan nantinya, champion tersebut malah menjadi champion terkuat yang bisa mengangkat game dengan jauh lebih mudah. Yumi versi sekarang ini memang menjadi jauh lebih jarang untuk keluar dari champion kawannya dan menetap terus-menerus di satu champion. Membuatnya menjadi jauh lebih sulit lagi untuk dibunuh. Menurut situs op.gg, Yumi sendiri sekarang ini memiliki band rate mencapai 33% untuk tier platinum ke atas. Angka yang bisa dibilang cukup lumayan tinggi. Dan di sini kita membicarakan tier atas. Hal ini menandakan kalau salah satu tujuan Riot yang ingin membuat Yumi lebih sering digunakan oleh pemain baru, dan pemain pro atau tier atas mulai kurang menggunakannya ternyata tidak tercapai. Karena sampai sekarang saja, Yumi masih cukup ditakuti oleh para pemain tier atas. Apapun penilaian komunitasnya, Yumi memang termasuk dalam salah satu champion paling sulit untuk diberikan balancing. Bahkan sekarang, setelah Riot memberikan rework yang besar kepadanya, komunitas masih saja membenci kucing satu ini. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton!